Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya Hari ini Pak Tono akan memberikan materi tentang permainan dan olahraga bola kecil Melanjutkan materi yang kemarin Pak Tono kirim di Youtube tentang olahraga bola kecil Hari ini adalah kalian mempraktikan lempar tangkap bola berpasangan Bola yang digunakan adalah bola yang ukurannya kecil Seperti bola kasti Sebelum kalian mempraktikan Pak Tono akan sedikit mengulas tentang permainan bola kecil Tujuan pembelajaran Yang pertama Mengetahui dan mempraktikan gerakan lempar tangkap bola kecil dengan arah mendatar dengan baik Mengetahui dan mempraktikan gerakan lempar tangkap bola kecil dengan arah melambung dengan baik Dan yang ketiga Dan yang ketiga Mengetahui dan mempraktikan gerakan lempar tangkap bola kecil dengan arah menyusur tanah dengan baik Jadi ada tiga tujuan Yaitu Mengetahui gerakan lempar tangkap bola mendatar, bola melambung, dan bola menyusur tanah Selanjutnya Pengertian kasti Kasti merupakan salah satu permainan bola kecil Apakah kalian tahu mengapa disebut permainan bola kecil? Iya betul Disebut permainan bola kecil karena bola yang digunakan berukuran kecil Seperti bola kasti Peralatan bermain kasti Ada lapangan Lapangan bentuknya persegi panjang Seperti gambar ini Oke Selanjutnya Pemukul kasti Pemukul kasti terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50-60 cm Bola kasti terbuat dari karet Jadi saat kena tubuh ini tidak sakit karena terbuat dari karet Teknik bermain kasti yang pertama ada teknik dasar melempar bola Cara melempar bola ada tiga Melempar bola melambung Melempar bola lurus Dan melempar bola dari bawah atau menyusur tanah Nah ini adalah contoh gambar melempar bola melambung Yang disebut melambung adalah Bulanya ke atas kemudian turun ke bawah Seperti bentuk para bola ini Ini disebut lemparan melambung Yang kedua melempar bola lurus Sesuai namanya lemparan lurus Jadi arahnya bola adalah lurus Yang ketiga melempar bola dari bawah atau menyusur tanah Nah ini gambarnya Bulanya menggelinding menyusur ke tanah Teknik dasar yang kedua ada menangkap bola Menangkap bola juga ada tiga Menangkap bola melambung Menangkap bola lurus Dan menangkap bola dari bawah Teknik yang ketiga ada teknik dasar memukul bola Memukul bola juga ada tiga Memukul bola mendatar Memukul bola melambung Dan memukul bola menyusur tanah Atau menggelinding Nah untuk contoh Contoh gerakan melempar Memukul dan menangkap bola Kalian bisa lihat di youtube-nya Pak Tono Yang pekan kemarin sudah Pak Tono bagikan Ya ini linknya Atau kalau tidak Kalian buka channelnya Pak Tono Pak Tono Channel Kalian buka yang materi permainan bola kasti Ya disitu kalian akan Nanti Pak Tono contohkan Bagaimana cara melempar Bagaimana cara memukul Dan bagaimana cara menangkap bola Tugas hari ini adalah Lakukan lempar tangkap bola kecil Di halaman rumah Secara berpasangan Boleh dengan adik Boleh dengan teman Boleh dengan ayah Boleh dengan bunda Siapapun boleh membantu kalian Dalam tugas ini Lakukan tiga teknik dasar melempar Yaitu lemparan melambung Ya yang bolanya ke atas Lemparan bola lurus Dan lemparan menyusur tanah Atau menggelundung Tugasnya dikirim ke WA Pak Tono Dalam bentuk video Ya durasi videonya Satu menit saja Ya hanya lempar tangkapnya Satu menit Pemanasannya tidak usah direkam Yang direkam adalah saat melakukan Lempar tangkap bola Tugas dikirim paling lambat Hari ahad sore Ya ada hari ini Besok dan ahad Yang bisa mengerjakan hari ini Silahkan kalian Langsung praktikan hari ini Yang belum bisa Mungkin nanti sore Atau mungkin hari sabtu Atau mungkin hari ahad Boleh tidak apa-apa Nanti Pak Tono Tunggu sampai ahad sore Kalian bisa menggunakan bola kasti Kalau tidak punya bola kasti Kalian bisa membuat bola sendiri Dari gulungan kertas Kalian gulung kertas menjadi bola Setelah itu kalian lakukan lempar tangkap Di halaman Baik Pak Tono tunggu tugasnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!